Intro Puji Tuhan, Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita Kita percaya bahwa dalam setiap langkah kehidupan kita selalu ada penyertaan Tuhan Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Mungkin di akhir-akhir ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit Masa-masa yang sukar entah itu dalam pekerjaan kita, keluarga kita, usaha kita, pendidikan kita atau lain sebagainya Dan mungkin kita merasa bahwa tidak ada penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita Oleh sebab itu pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil di dalam keluaran pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-22 Firman Tuhan mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Kita tahu bersama bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu ketika mereka menuju tanah kanaan Mereka mengalami perjalanan yang sangat sulit dan sukar Di mana mereka harus melewati padang gurun kita tahu bersama sepertinya di padang gurun tidak ada kehidupan Karena apa? Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman bahkan mereka dikejar musuh Bahkan ketika mereka dikejar musuh pun di depan mereka sepertinya tidak ada jalan keluar Mereka menghadapi jalan yang buntuh bahkan mereka harus berperang melawan musuh-musuh mereka Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana perjalanan bangsa Israel pada saat itu Sehingga ketika dalam perjalanan mereka menuju tanah kanaan Mereka berkali-kali bersungut-sungut di hadapan Tuhan Karena apa? Karena mereka merasa bahwa tidak ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan mungkin kita juga merasakan hal yang sama Seperti yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka menuju tanah kanaan Mereka harus menghadapi musuh Mereka harus menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar dalam perjalanan kehidupan mereka Tetapi kita yakin dan percaya bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Masihkah kita takut kalau Tuhan yang berserta dalam kehidupan kita Di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan berjalan di depan mereka Begitu juga dalam kehidupan kita Tuhan yang berjalan di depan kita Kalau Tuhan yang berjalan di depan kita dia yang berperang dalam kehidupan kita Sehingga kita melihat dari akhir perjalanan bangsa Israel Mereka mengalami yang namanya kemenangan Mereka bisa menduduki tanah kanaan Itu semua karena apa? Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka Memang proses yang mereka hadapi dalam perjalanan mereka itu sangat berat Tetapi kita melihat bahwa Tuhan selalu beserta dalam kehidupan kita Masihkah kita takut? Masihkah kita ragu untuk tetap selalu percaya kepada Tuhan? Di situasi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita Kita harus percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita Nah bagaimana penyertaan Tuhan itu akan kita rasakan dalam kehidupan kita Yaitu ketika kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita Mungkin saat ini kita merasa bahwa Tuhan saya gagal dalam pekerjaan saya Saya gagal dalam keluarga saya Saya gagal dalam masa depan saya Tetapi ketika kita mau datang berserah percaya berharap hanya kepada Tuhan Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan membuat segala sesuatunya berhasil Apa yang kita kerjakan apa yang kita lakukan Tuhan pasti akan membuat segala sesuatunya berhasil Mungkin kita menghadapi pergumulan kita yakin dan percaya kita akan menang atas pergumulan dan persoalan yang sedang kita hadapi Asalkan apa kita mau berserah percaya hanya kepada Tuhan Dan kita mau hadirkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita Puji Tuhan demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini Mari sama-sama kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu pada pagi hari ini Yang mengajarkan dalam setiap kehidupan kami Untuk kami selalu menyadari bahwa selalu ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Walaupun kami sedang menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau yang selalu beserta dalam setiap kehidupan kami Terima kasih Bapak, terima kasih Ya Ruh Kudus Kami tetap serahkan kehidupan kami ke dalam tanganmu Tuhan Biarlah Engkau yang selalu ada dalam setiap kehidupan kami Terlebih ya Bapak, biarlah kasih setiamu selalu menaungi setiap kehidupan kami Bahkan dalam langkah kehidupan kami Biarlah sukacita, domi sejahtera Allah selalu menyertai setiap kehidupan kami Terima kasih Bapak, terima kasih Ya Ruh Kudus Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami tetap serahkan ke dalam tanganmu Tuhan Biarlah Engkau yang selalu ada bagi kami Terima kasih Tuhan Kami sudah berdoa dan bersyukur Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Terima kasih Tuhan